Anda masih bersama saya Farah Pemutasi seputar ban oleh malam pemisah seorang mahasiswi di Kabupaten Cianjur menjadi korban begal saat pulang kuliah. Korban sempat melawan dan dianeya pelaku, uang pembayaran kuliah korban pun raib di bawah pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Korban tidak ada rasa curiga saat melintasi jalan sepi karena jalan tersebut merupakan jalan yang setiap hari korban lalui. Namun tiba-tiba di pertigaan jalan burangkeng kecamatan Mangunkerta, kecamatan Cugenang, seorang pengendara motor memepet korban dan mengeluarkan senjata tajam. Meminta korban menyerahkan motornya dan uang yang ada di dalam tasnya. Korban bertahan namun pelaku menarik korban dan menganiayanya. Korban juga sempat diikat dan kepalanya dibenturkan ke tiang listrik. Khawatir aksinya diketahui warga, pelaku akhirnya mengambil uang 5.600.000 milik korban yang rencananya akan dibayarkan untuk pembayaran SPP kuliah. Korban kemudian ditemukan warga dengan kondisi lemas dan luka memar di perut dan kepala. Korban langsung dibawa ke puskesmas untuk diberikan perawatan medis. Sementara itu, kasus ini masih dalam penyelidikan possek Cugenang. Petugas juga mengantongi ciri-ciri pelaku setelah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan memeriksa kamera pengawas di jalur yang dilintasi korban.